Halo, selamat datang di channel Hardika Kunyawa. Ya, pada video kali ini saya akan berbagi video bagaimana cara mengisi form penerimaan uang Western Allion saat berada di kantor pos. Oke, formulirnya seperti ini. Seperti ini. Oke, langsung saja simak video saya berikut ini. Form penerimaan uang Western Allion di kantor pos ini terdapat 2 lembar. Ya, ini adalah halaman pertama atau halaman utama. Kemudian ini adalah halaman customer copy. Yaitu di mana saat kita menulis ini, maka di sini juga akan tertulis. Oke, untuk mengisi formulir ini, yang harus kita siapkan yaitu sebuah pener. Kemudian print pembayaran dari Google Adsense. Ya, mengapa ini saya print? Yaitu tujuannya untuk mempermudah saat kita mengisi formulir ini. Oke, langsung saja kita isi ya. Ya, di sini terdapat nomor pelanggan. Nomor pelanggan ini kita isi di ini. Quester Allion MTCN Ini adalah kode penerimaan uang kita. Oke, kita isi ya. Ya, setelah kita isi, kemudian kita isi di bawahnya. Ini adalah nama depan. Kemudian nama belakang. Kemudian jenis kelaminnya. Ini kita cek list. Lalu ada tanggal lahir. Kemudian tempat lahir. Kemudian ada pekerjaan. Lalu ada kewarganegaraan. Yang terakhir ada nomor telepon. 08, 5, 3, 6, 3. Sekian, sekian, sekian. Ya, kemudian di bawahnya ada alamat tetap. Alamat tetap ini kita isi di ini. Ini. Ya, ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kemudian ada kota. Kemudian ada kota. Lalu ada pavinci. Kemudian di bawahnya ada kodipos. Kodiposnya ini. Lalu di bawahnya ada alamat domisili. Ya, ini adalah alamat dimana kita berada saat ini. Ya, saat ini sekarang saya sedang berada di Jogja. Selamat menikmati. Nah, ini saya isi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kemudian ada kota. Kemudian ada provinsi. Lalu ada kodipos. Nomor telepon. 08-5363. Sekian, 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 sekian. Next selanjutnya. Pada bagian ini. Ini merupakan bagian yang diisi oleh petugas. jadi kita tidak perlu mengisi ini oke ini kita abaikan saja nah kemudian di bawahnya ini ada bagian pengirim nah ini pengirimnya dari google maka disini harus kita isi ya ini dia google asia pasifik oke langsung saja kita isi ya disini ada nama depan yaitu google kemudian nama tengah asia nama belakang pasifik kemudian ada kota kota ini kita isi begini kemudian ada provinsi provinsi ini kita isi di singapura saja kemudian negara dari singapura juga nah ini yang paling penting disini terdapat perkiraan jumlah yang akan diterima yaitu ya ini dia ya ini jika akun google asian kalian bahasa indonesia maka disini akan langsung tertulis rupiahnya ya karena ini akun google asian saya akun luar maka disini masih berbentuk dolar oke langsung kita isi ya 5058.75 oke ini sudah terisi ini sudah terisi dan ini juga terisi nah yang paling terakhir yaitu tanda tangan pelanggan nah disini kita harus tanda tangan disini oke saya tanda tangan dulu ya ya sekarang saya sudah selesai mengisi formulir penerimaan uang western union dari kantor pos ya jika sudah selesai mengisi ini maka silahkan kasihkan ke petugasnya oke jadi seperti ini ya ya demikianlah video dari saya kali ini semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur anda semua oke sekian dan terima kasih bye selamat menikmati 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 selamat menikmati